Selamat datang di Terjemahin Yuk Kali ini kita akan menerjemahkan Buku Bahasa Inggris kelas 8 SMP Nah sebelum kita mulai Silahkan subscribe dulu Agar tidak tertinggal terjemahan-terjemahan buku dari kami Sebelum kita masuk ke bab 1 Ada tips yang berguna yang disampaikan oleh buku ini Yaitu yang pertama Pastikan kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan Jika kamu ingin mengetahui sebuah kata di Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia Tanyakan ke guru atau teman Sebagai contoh, jadi ini cara menanyakan Sebuah kata ke teman atau ke guru Bagaimana kamu mengucapkan manggis dalam Bahasa Inggris? Apakah arti donki di Indonesia, di Bahasa Indonesia? Jadi Indonesian ini artinya adalah Bahasa Indonesia Donki ini artinya adalah keledai Jika kamu ingin mengetahui bagaimana mengucapkan atau menulis sebuah kata dalam Bahasa Inggris Juga tanya guru atau teman Sebagai contoh Bagaimana kita mengucapkan kalimat ini Ya tentu kamu tunjukkan kalimatnya Bagaimana Kamu mengeja Spele ini mengeja Kata Bagaimana kamu mengeja kata Nah jika kamu menemui Kesulitan Kamu bisa menanyakan guru Atau teman Ya Kamu bisa Pergi ke guru Dan teman Dan teman Dan menanyakan pertanyaan Atau bertanya Untuk Minta bantuan Jika Kamu memiliki Masalah Pergunakan Kamus Yang baik Sebuah Kamus Inggris Indonesia Dan Indonesia Inggris Jadi Kalau kamu tidak punya Bisa kamu pinjam kepada kakak Teman atau tetangga Yang Sudah Taman Yang tidak perlukan lagi Kamusnya Kalau kita Perkirakan Tidak perlu lagi Kamusnya ya Atau Lebih baik Adalah Kamu beli Di Buku Di toko buku Nah Ini masuk Bab 1 Bisaannya Waktu Berbahasa Inggris Nah ini artinya Nah Mulai sekarang Nah From now on Mulai sekarang Saya akan Menggunakan Bahasa Inggris Di Kelas Bahasa Inggris Saya Kita akan Mempelajari Yaitu Untuk Mendapat Perhatian Memeriksa Apakah Kita Mengerti Untuk Menunjukkan Apresiasi Atau Penghargaan Ke Orang lain Dan Menyampaikan Apa Yang kita Atau Orang lain Fikirkan Tentang Sesuatu Lanjut Hai Bolehkah Saya Perkenalkan Diri saya Nama saya Udin Nah Saya Lina Saya Edo Saya Beni Saya Dayu Saya Siti Ya Begini Memperkenalkan Diri ya Ke Orang lain Kita Akan Bermain Peran Pelajar Dan Guru Di Percakapan Untuk Memperoleh Perhatian Orang Lain Ya Jadi Kita Akan Bermain Peran Ini Yang Kita Lakukan Pertama Kita Akan Mendengarkan Secara Seksama Guru Kita Membaca Percakapan Kedua Kita Akan Mengulangi Percakapan Tersebut Setelah Beliau Ya Kalimat Perkalimat Kemudian Dalam Kelompok Kita Akan Bermain Peran Pembicara Dalam Percakapan Kita Akan Mengucapkan Kalimatnya Secara Keras Jelas Dan Benar Nah Ini Percakapan Pertama Ada Berapa Percakapan Ada Sembilan Kalau tidak Salah Oh Bukan Sebelas Ya Sebelas Percakapan Nah Kita Mungkin Satu Sampai Lima Ya Untuk Video Kali Ini Semuanya Boleh Minta Perhatian Nah Ya Ibu Ya Ya Bu Mulai Dari Sekarang Kita Akan Menggunakan Bahasa Inggris Di Kelas Bahasa Inggris Kita Ya Kita Akan Menggunakan Bahasa Inggris Di Kelas Bahasa Inggris Siti Apa Yang Saya Ucapkan Tadi Nah Kita Akan Menggunakan Bahasa Inggris Di Dalam Kelas Bahasa Inggris Benar Mulai Dari Sekarang Kita Akan Menggunakan Menggunakan Bahasa Inggris Di Kelas Bahasa Inggris Semuanya Bagaimana Pendapatnya Apakah Kamu Siap Ya Bu Bagaimana Pendapatmu Edo Apakah Kamu Siap Ya Bu Saya Siap Perhatian Semuanya Perhatian Bukan Itu ya Tolong Diperhatikan Tolong Perhatian Tolong Perhatian Ya Bu Ya Bu Jadi Semuanya Memperoleh Perhatian Jadi Kalau Seseorang Ingin Misalnya Kelas yang meribut Nah Biasanya Guru Akan Mengucapkan Seperti Ini Nah Sampai Percakapan Lima Ini Dulu Sampai Hari Video Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Dan Tunggu Video Kami Berikutnya Sampai Jumpa Sampai